Ini kan saya usahanya benar, tapi kalau saya nggak beri uang, ini saya nggak beri jalan usaha. Nah, terus apakah itu bisa atau cukup menjadi pembenaran bahwa dengan hal yang benar yang dia ingin dilakukan, dia boleh memberikan suap. Seringkali kan suap untuk mendapatkan sesuatu yang ilegal. Kadangkala pengusaha atau masyarakat ya, untuk mendapatkan hal yang benar pun dia harus menyuap, kalau nggak dikalahkan sama orang yang nggak benar. Itu gimana tuh, So, kalau sampai kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini ada sahabat Lakso Anindito. Wah, dia ini dari IM57, seksion ya soalnya? Iya Pak, bang. Seksion IM57, dan tentunya pengalamannya banyak soal anti korupsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri nih, So. Lakso ini termasuk salah satu idola saya. Top benar, Lakso. Lakso, apa kabar, So? Baik, hal-hal-hal bang. Ya, saya sebetulnya muridnya Bang Novel Baswedan ya, belajar banyak dari Bang Novel Baswedan. Suatu kebanggaan bisa diskusi dengan Bang Novel Baswedan. So, ya. Dan Lakso, saya itu sebetulnya sudah agak cukup lama lah ingin ngobrol sama Lakso di channel saya. Ketika kita bicara anti korupsi, bicara pemberantasan korupsi, bicara korupsi, kolosi, nepotisme, kita kan nggak boleh lupa soal konflik of interest. Ya, So, ya. Karena apa? Konflik of interest ini sebenarnya menjadi biang permasalahan, walaupun dia tidak masuk delik korupsi. Masuk delik nggak tuh? Nggak ya? Di sebagian, Pak. Di Indonesia, di sebagian, ya. Nanti jelasin, So. Siap. Biar lebih tuntas, ya. Tapi dampaknya tuh besar. Kita bisa lihat, beberapa urusan terkait dengan kepentingan publik, itu kan harus diatur oleh pemerintah. Pemerintah ini tentunya representasi dari negara yang menjalankan satu kepentingan, dan kemudian ada aparatur yang ditunjuk, yang aparaturnya yang ditunjuk itu punya kepentingan juga terhadap apa yang diatur. Nggak, Wak. Contoh nih, pengusaha. Ternyata pengusaha itu justru menjabat di suatu posisi yang tugasnya mengatur soal kepentingan pengusaha itu. Nah, ini kan konflik of interest. Dan banyak lagi. Terkait dengan itu, saya ingin dapat masukan atau pandangan dari Lakso. Konflik of interest itu kan, kalau di Indonesia, jarang sekali ya, dilihat sebagai permasalahan. Tapi kan, kalau kita lihat di negara-negara maju, konflik of interest itu betul-betul diatur, ya. Dan menjadi hal yang sangat tabu. Saya persilahkan sama Lakso, ceritanya mulai dari mana itu soal konflik of interest. Iya. Biar mencerahkan ya, so ya. Jadi, kalau bicara mengenai konflik of interest depan Bang Novel Baswedan, tentunya Bang Novel Baswedan ini punya banyak sekali pengalaman dalam penanganan konflik of interest. Dan kalau ingin kita mulai, sebetulnya saya akan mulai dari standar global dulu ya Bang. Jadi, di banyak negara, sebetulnya konflik of interest itu simple Bang. Ada yang disebut sebagai primary interest. Primary interest. Atau, apa namanya, kepentingan utama dari satu jabatan. Iya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai secondary interest. Atau kepentingan lain dari jabatan, dari posisi jabatan itu. Simpelnya, ketika kepentingan utama tadi, sebagai seorang pejabat, bertemu dengan secondary interest. Iya. Dan di sini yang terjadi konflik, maka di sini telah terjadi konflik of interest. Oke, oke. Nah, secara konsep, sebetulnya Bang ada riset yang menarik yang dilakukan oleh Michelle Muthukrishna Bang. Beliau itu adalah asisten professor di London School of Economics, ahli behavior analysis ya. Dia riset mengenai korupsi. Oke. Dan perilaku korupsi. Oke. Salah satu yang dia membuat riset itu menarik adalah dia mengatakan sebetulnya konflik of interest itu merupakan sesuatu yang sifatnya alamiah di menikian manusia. Oke. Contohnya adalah... Artinya orang ingin mendapatkan keuntungan ya? Dari apa ya? Dari apa namanya, contohnya adalah misalnya bicara mengenai nepotisme. Iya. Mengenai, apa namanya, nepotisme. Itu sebetulnya bisa dijelaskan secara biologis. Misalnya ada inclusive fitness. Dimana orang itu ingin selalu mengregenerasi dirinya melalui genetis dan lain-lain. Nah, untuk itulah sebetulnya menjadi penting, apa namanya, Bang Novel, pengaturan mengenai konflik kepentingan tadi. Iya. Karena ketika tidak diatur, sifat yang tadi sifatnya alamiah, itu hampir pasti terjadi pada manusia normal. Iya, iya, iya. Nah, bicara seperti itu, makanya standar dunia itu mengenal tiga tipe konflik of interest. Oh, iya, iya. Yang pertama, konflik of interest aktual. Jadi konflik of interest yang betul-betul terjadi. Iya. Misalnya ada seorang pejabat yang dia ternyata memasukkan perusahaannya sebagai vendor. Oke. Perusahaannya sendiri ya? Perusahaannya sendiri. Jadi vendor di bawah urusannya dia? Di bawah urusannya dia. Di bawah kendalinya dia. Yang kedua, ada yang disebut sebagai konflik of interest yang potensial. Potensial, oke. Artinya ini sekarang bukan jadi konflik of interest, tapi ke depan bisa jadi konflik of interest. Misalnya ada seorang pejabat yang dia saat ini menduduki jabatan strategis, dan ke depan pasca selesai misalnya mendapatkan janji untuk nanti jadi komisaris di satu perusahaan. Oke. Artinya mungkin dia disuruh berbuat, nanti setelah selesai jabatan, berbuat menguntungkan pihak tertentu ya? Betul. Setelah sekian lama nanti selesai jabatan, dijadikan menjadi komisaris atau jadi pejabat tertentu di urusannya yang diberi untung tadi gitu ya? Nah, ini Bang Novel sangat familiar. Itu banyak juga terjadi. Bagi praktisi penyidik senior di KPK. Yang ketiga, Bang, itu ada yang disebut sebagai konflik of interest yang dipersepsikan. Dipersepsikan. Jadi aktualnya mungkin bukan konflik of interest, potensialnya mungkin tidak mempunyai konflik of interest. Tapi ketika persepsi publik itu menganggap konflik of interest, maka prinsip-prinsip manajemen konflik kepentingan itu harus diterapkan. Karena kalau tidak diterapkan dalam kategori yang ketiga ini, kebijakan yang diambil akan kemungkinan besar dipertanyakan. Itu standar global. Nah sekarang sesuai dengan pertanyaan Bang Novel, saya masuk ke standar nasional. Sebetulnya secara umum, sebagaimana Abang tadi sebutkan, belum ada pengaturan yang secara komprensif dilakukan terhadap konflik kepentingan. Khususnya pada konteks penerapan. Aturan ada, surat edelan menpan LB misalnya. Tapi belum ada yang mengatur secara komprensif. Nah, kalaupun ada yang pendekatan hukum pidana, itu hanya ada di dua regulasi, ya saya ingat saya. Yang pertama terpengar dengan pengadaan barang dan jasa, Bang. Yang dulu Bang Novel sering gunakan itu maksudnya 12 rupi. Iya, iya, iya. Tipikor. Jadi ketika seorang pejabat melakukan pengadaan barang dan jasa, dan ternyata di dalamnya itu ada perusahaan yang ikut, baik langsung maupun tidak langsung untuk kena pidana. Dan yang kedua itu yang keadugan pidana adalah undang-undang yang jarang sekali digunakan, Bang, mungkin belum pernah, Bang, yang undang-undang KKN. Oh, iya, iya. Itu kan sebetulnya... Undang 2899, ya. Iya, betul, Bang. Itu sebetulnya masuk ke konteks. Jadi, singkatnya, sebetulnya di Indonesia kita menghadapi dua problem, Bang. Yang pertama, masih ada gap dalam substansi pengaturan. Yang kedua, masih ada gap dalam proses implementasi. Iya, iya, iya. Memang begini, kalau kita melihat dari seorang pejabat, ya, contohnya ini. Ketika mengambil kebijakan atau membuat peraturan untuk kebetulan masyarakat, contohnya, seandainya disuruh pilih nih, masyarakat, contohnya yang paling simpel, yang mudah dipahami, ya, bikin kompor, gitu ya. Apakah kebijakannya akan kompor listrik atau kompor dengan menggunakan bahan bakar minyak, contohnya. Ternyata dia bilang, udah, bahan bakar minyak aja. Ternyata dia punya perusahaan yang produksi itu, gitu kan. Ini kan menjadi hal yang paling nyata. Dan tentunya kebijakan itu tidak dilakukan dengan untuk kepentingan masyarakat. Karena ketika punya konflik of interest, alih-alih dia mencari atau meneliti mana yang lebih menguntungkan masyarakat. Dan dia gak peduli itu. Ya, peduli adalah bagaimana langkah yang dia buat menguntungkan. Kan gitu ya, soalnya. Jadi, begitu bahayanya sebenarnya, konflik of interest. Tapi, kalau kita lihat dari prakteknya, seringkali pejabat ini ketika ada konflik of interest, itu masyarakat banyak sekali yang memaklumi. Contoh begini, kita tahu contohnya kemarin COVID lah. Dan kita baca di banyak media, ada beberapa pejabat yang pengambil kebijakan, ternyata juga ikut bermain di, contohnya, barang-barang tertentu yang dikembangkan kebijakan itu. Contohnya, untuk COVID, obatnya itu obat A gitu. Ternyata dia ada informasi main juga untuk mendatangkan obat itu. Baik langsung maupun tidak langsung. Ini kan berbahaya ketika seperti itu ya. Tadi, karena kepentingan untuk kemudian dia harus meneliti mana yang lebih menguntungkan. Dia tidak lagi berpikir itu karena berpikir kepentingan tadi. Kira-kira sepaham, apa namanya, se-efektif apa sih untuk masyarakat ini bisa atau sudah memahami terkait dengan konflik-konflik of interest sekarang ini, Lakso. Dan bagusnya cara bagaimana untuk bisa memahamkan itu. Nah, memang konflik kepentingan itu tadi novel secara kompensif menjelaskan ya. Praktek di Indonesia ya, Bang. Dan kejadian-kejadian karena memang... Itu masuk berita juga, So. Tapi, Bang Novel ini kan memang banyak yang menghadapi berbagai tipologi kasus korupsi baik selama di KPK maupun mungkin sebelumnya di waktu di kepolisian. Nah, kalau sebetulnya yang pertanyaan pertama itu pertanyaan yang membutuhkan diskusi dan mungkin FGD dan apa namanya, pembangunan kajian yang lengkap ya Bang. Sebetulnya bagaimana cara untuk memahamkan. Tapi sebetulnya gini, Bang. Kalau saya lihat, sebetulnya ada isu terkait dengan enforcement. Atau menegakkan dari konflik kepentingan. Jadi, prinsip pentingnya gini. Sebetulnya konflik kepentingan itu tidak sama dan tidak harus semuanya dipidana. Karena kan ada beberapa juga tindakan pengaturan konflik kepentingan. Cukup ada deklarasi saja, Bang. Misalnya ya, untuk skala yang tidak signifikan dan lain-lain cukup deklarasi bahwa saya punya konflik kepentingan, saya laporkan kepada atasan, gimana saya boleh ngambil kebijakan atau tidak. Dan sebaiknya memang tidak, kan? Seharusnya atasan yang mengambil alir untuk mengambil kebijakan. Ya, ya. Nah, tapi saya ingin kasih contoh, Bang. Dari contoh Abang yang ngelolokan. Tapi memang ada masalah enforcement. Saya kasih contoh misalnya di Amerika Serikat, Bang. Dulu ada kasus yang sangat menarik, ya. Kasusnya penasehat presiden. Namanya Carl Ihan. Ini jadi kasus kontroversial. Jadi mirip seperti tadi, Bang. Jadi Carl Ihan ini mengeluarkan satu pernyataan yang kontroversial dalam kapasitasnya sebagai penasehat presiden bahwa untuk pengelolaan satu proses migas, ya, itu membutuhkan satu pola tertentu. Nah, padahal dia mempunyai konflik kepentingan karena perusahaannya dia yang mengolah kadar dalam penyelenggaraan migas itu. Itu menjadi skandal yang sangat serius dan pada akhirnya Carl Ihan mundur. Saya ingin bicara apa? Pada saat itu di Amerika Serikat, atensi publik yang Abang bilang tadi itu sangat tinggi dan sangat sensitif terhadap potensi konflik kepentingan. Sampai pada akhirnya memaksa, tanda ketip, yang penjabat untuk mundur. Jadi memang salah satu proses yang penting dalam penegakan prinsip-prinsip anti-konflik kepentingan adalah bagaimana masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam memantau jalannya penjagaan konflik kepentingan. Jadi kadang-kadang gini malah, contohnya ketika ada pejabat dari BUMNA, pejabatnya levelnya tinggi. Ketika kemudian anaknya mendaftar di situ, nggak masuk, malah dibilang sama masyarakat, ah masa bapaknya nggak bisa bantu? Bukanya malah peduli, kadang-kadang malah dianggap, oh, mestinya itu dianggap suatu hal yang lumprah. Begitu juga di level-level lain, contohnya di PNS, di level tertentu, di kepolisian, TNI, dan lain-lain, juga akhirnya dipahami dengan hal yang serupa. Yang menjadi menarik adalah, sebahaya apa sih sebetulnya konflik-konflik interest ini? Sehingga kalau dibiarkan ya risikonya besar. Mungkin Lakso bisa ngasih pandangan. Kalau saya kan contoh-contohnya lokal-lokal aja, kalau Lakso kan sampai di mana-mana nih. Nggak lah, Bang. Tapi yang paling pentingnya sebetulnya kelokalan itu, Bang. Iya, iya. Karena punya perspektif luas dan dikaitkan dengan lokal. Nah, sebetulnya bahayanya gini, Bang. Ada hal menarik ya tulisannya dari Lowell Lawrence Lessig, Bang, yaitu profesor sekaligus mantan direktur dari pusat studi etik di Harvard University. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa sih kita mempermasalahkan swap itu, Bang. gratifikasi. Sebetulnya kan pemberian itu adalah sesuatu yang sifatnya mulia, Bang. Iya, betul. Menjadi masalah sebetulnya kata dia adalah karena soal mengganggu independensi dalam pengambilan kebijakan. Jadi menurut dia, apa yang menjadi jahat dari swap itu adalah sebetulnya bukan pemberiannya. Tapi pemberian itu berpotensi untuk mengganggu keobjektifan dalam pengambilan kebijakan. Nah, disitulah sebetulnya, Bang. Dampak yang sama dan bisa didekatkan ya sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh Warren Lessig tadi adalah bagaimana konflik kepentingan itu berpotensi membuat satu pengambilan kebijakan tidak objektif yang itu bisa berdampak luas bagi publik. Dan sangat serius dampaknya. Tadinya seperti abang cerita ya, harus ya spesifikasi A yang diminta, tapi karena dia punya konflik kepentingan, diambil spesifikasi B, akhirnya tidak efektif proses penanganannya. Khususnya dalam keadaan-keadaan yang sifat tidak berdampak. Nah, jadi saya lihat memang bahayanya di situ, Bang. Jadi karena sesuatu yang objektif, jadi tidak objektif. Jadi menginterpensi independensi. Ketika kebijakan yang akan diambil, itu harusnya menguntungkan masyarakat yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, akhirnya yang diambil adalah keputusan yang menguntungkan dia sendiri. Atau keuntungan pihak-pihak yang berafiliasi dengan dia. Itu kurang lebih biasa ya. Dan kalau itu yang terjadi, pasti kerugiannya besar kan. Nah, cuman kalau kita lihat kan, apa ya, contohnya ya, orang berbuat korupsi. Dari pengalaman saya ini, saya bisa lihat bahwa orang berbuat korupsi itu pada dasarnya bukan hanya merugikan orang lain saja, tapi merugikan dirinya sendiri juga. Oh, benar itu, Bang. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Orang berbuat jahat, berbuat korupsi, korupsi dengan kejahatannya, itu kan, apa namanya, biasanya ada berlaku seperti ketagihan gitu loh, Sob. Contohnya orang bohong ya. Orang bohong atau tidak jujur, itu akan mudah untuk bohong terus. Orang menyuri lah, suka mencuri, itu akan terus suka mencuri, dan mudah untuk mencuri. Beda kalau orang pertama kali mencuri, mungkin dia masih ada pergolakan batin besar sekali. Untuk mencuri enggak, mencuri enggak. Tapi kalau sudah sering mencuri, dia mudah sekali mencuri. Bahkan bisa jadi penyakit. Penyakitnya, pengennya ngambil aja gitu, ngambil lah orang. Ini kan bahaya. Kalau terkait dengan korupsi, tadi contohnya juga. Ketika orang korupsi, dia mengambil harta dengan cara tidak sah. Pada dasarnya kan dia merusak dirinya. Kenapa? Pola hidupnya yang seharusnya 10, jadi 50. Akibatnya apa? Untuk bisa kembali hidup normal, dengan penghasilan 10 tadi, sulit buat dia merubah itu semua. Dan itu ada interaksi sosial, orang-orang sekitar, dan lain-lain. Takut dipersepsikan menjadi lemah, dan lain-lain. Itu kan menjadi sulit. Dan belum lagi kalau dia berperilaku menyimpang lainnya. Karena biasanya orang berbuat jahat juga berbuat yang menyimpang. Jadi saya seringkali, atau mudah dari pengalaman saya, saya bisa memantau, melihat betapa ruginya orang berbuat korupsi. Nah pertanyaan... Bahkan buat dirinya ya? Buat dirinya. Jadi orang berbuat korupsi, karena saya belum pernah lihat, koruptor itu hidupnya bahagia. Hidupnya pasti susah. Kenapa? Ya karena begitu dia mendapatkan hasil korupsi, dia mendidih anaknya juga dengan cara hedonisme, akhirnya hidupnya jadi lepas kendali, tidak diatur untuk sedemikian terbaik dididik, agar dia bisa kuat, survive, dan lain-lain. Tapi dibiarkan begitu, akhirnya rusak. Berapa banyak mereka jadi korban? Narkoba, kehidupan sek bebas, dan lain-lain. Rusak semualah kehidupannya. Saya belum pernah melihat kemudian mereka hasil korupsi itu, mereka menabung hidupnya. Bahagia nggak pernah. Nah, belum pernah ada pengalaman. Nah, sekarang saya mau tanya sama Lakso nih. Kalau terkait dengan konflik of interest, bukankah kalau kita menggunakan kesempatan, mumpung menjabat, mumpung punya kebijakan, bisa dong kebijakannya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau kemudian dia berbuat begitu, ruginya buat dia sendiri apa? Kalau buat orang lain jelas tadi, Lakso udah sampaikan. Ruginya buat dia sendiri apa, So? Kira-kira. Ya, sebetulnya kalau kita bicara ya, Bang ya. Nanti aku juga cerita dari perspektif saya. Tapi saya mau dapet dari Lakso dulu. Jagonya. Sebetulnya tadi Bang Novel sudah mengelaborasi banyak ya, mengenai kerugian dengan diri ini. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya, Bang, tambahan ya, dari tadi penjelasan Bang Novel, bahwa sebetulnya kerugiannya juga soal kredibilitas. Karena membangun kredibilitas itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan ketika itu satu kali tercederai, maka selamanya stigma bahwa dia melakukan konflik kepentingan itu akan terus menempel kepada diri, dan sulit dihilangkan. Dan itulah mengapa sebetulnya perlakuan konflik kepentingan ini walaupun tidak semuanya dipidana, tapi perlakuannya betul memang sangat hati-hati, Bang. Betul, betul. Saya kasih contoh, contohnya di beberapa negara, bahkan ada pengaturan mengenai apa yang disebut sebagai calling of period. Apa itu, So? Pejabat itu, Bang. Dia tidak boleh menjabat di satu perusahaan yang itu mempunyai hubungan langsung dengan jabatannya pada saat dia menjabat. Setidaknya selama misalnya ada yang satu tahun, ada yang dua tahun, dan lain-lain. Jadi pejabat negara, setelah selesai dari jabatannya, setahun atau dua tahun, tidak boleh menjadi pekerja atau menjadi pengurus atau menjabat di satu perusahaan swasta yang ada kaitan dengan jabatannya sebelumnya. Betul sekali, Bang. Itu untuk menghindari kehati-hatian tadi ya. Jadi soal kredibilitas tadi, Bang. Kredibilitas ya. Menarik itu. Saya menambahkan sedikit, So. Tapi tolong dikoreksi kalau salah. Wah, enggak berani. Lakso ahlinya. Jadi begini. Saya juga berpikir, menarik sekali lah, lakso bilang. Ketika kita bekerja, itu profesionalisme kita itu kan diuji di situ. Makanya ketika sekian lama, kita punya kredibilitas. Ya betul, lakso tadi bilang. Tapi di sisi lain, So. Sebenarnya, hidup kita ini kan selalu menghadapi masalah. ketika kita justru mencari kemudahan. Dengan cara tadi. Contoh nih, So ya. Saya berjabat di bidang, contohnya apa ya, penentu kebijakan soal obat di negara ini, seandainya. Tapi saya punya perusahaan obat. Dan arah kebijakannya, saya sesuaikan dengan perusahaan saya. Memang di jangka pendek, perusahaan saya akan untung. Paling tidak semasa saya menjabat lah. Tapi ketika itu dilakukan, kerugian saya yang lain apa? Perusahaan saya tidak akan dipersiapkan untuk bisa survive. Untuk bisa menghadapi tantangan. Sehingga, ya paling di jangka pendek dia akan untung. Jangka panjang dia tidak akan untung. Perusahaan-perusahaan itu, tidak akan terus kemudian akan menjadi hebat, dan kemudian bisa menjadi perusahaan yang luar biasa lah gitu ya. Yang bisa mendapatkan keuntungan atau mendapatkan peluang-peluang yang banyak. Kenapa? Karena terbiasa melakukan dengan cara itu. Sekali dia berbuat begitu, maka dia akan bergantung dengan cara-cara seperti itu untuk mendapatkan keuntungan atau proses usaha. Nah, itu pandangan saya nih, selain dari kredibilitas tadi. Nah, menurut Lakso, apa yang saya sampaikan di komentari, karena Lakso ke jagonya. Jadi, itu sebetulnya malah merangkum ya, Bang. Soal kredibilitas, merangkum soal bahwa cara berbisnis pun, itu menjadi penting untuk berlanjutan. Nah, kalau saya pikir, ya penyataan Abang itu tepat sekali. Dan bahkan kan sekarang, sebetulnya kalau kita lihat, sudah ada tren global juga ya. Banyak korporasi yang itu memasukkan anti-korupsi, bahkan di dalam kontraknya. Jadi, perusahaan-perusahaan atau siapapun yang punya usaha, baik UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar, ketika mengambil jalan curang, pada dasarnya sedang merusak usahanya untuk jangka panjang. Mungkin dia akan untung di jangka pendek, jangka panjang dia akan sulit untuk bisa bersaing. Karena pada dasarnya, siapa yang bisa sukses adalah yang bisa menghadapi tantangan atau perubahan zaman. Dan itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Ketika keadaannya seperti itu, maka nggak perlu khawatir dengan segala kesulitan yang ada. Tapi justru kalau mengambil dengan cara curang untuk mempercepat keuntungan, yang ada kerugiannya akan banyak. Ya, luar biasa memang langsung ini. Nggak, saya belajar banyak justru. Saya tadi sengaja nanya banyak hal karena lakso ini kan pendidikannya di Swedia ya, so ya. Dan banyak interaksi dengan orang-orang dari Eropa. Dan tentu kita ingin dapat banyak pandangan soal itu, so. Contoh kalau terkait dengan ini ya. Saya yakin di setiap lembaga pendidikan, terutama universitas ya, tentunya ada riset-riset itu, so. Sejauh mana sih terkait dengan tadi masalah konflik of interest itu dilakukan penelitian atau riset di universitas-universitas lah, di Eropa atau di tempat-tempat lain. Kalau di Indonesia seperti apa, so? Ya, jadi kalau saya lihat memang soal konflik kepentingan ini, Bang, sebagaimana saya ungkapkan tadi, bahwa riset yang dilakukan secara global itu memang mencoba untuk memotret persoalan konflik kepentingan ini secara komprehensif. Karena tadi, konflik kepentingan itu tidak sama dengan, tidak pasti ujungnya adalah perbuatan jahat. Karena tadi kan sebetulnya konflik kepentingan itu ada beberapa hal yang levelnya terbatas ya, Bang, itu cukup ada deklarasi saja. Contohnya kalau di Parlemen Inggris kan, mereka ada deklarasi dahulu sebelum menjabat, bahwa saya terafiliasi misalnya dengan perusahaan rokok. Jadi nanti ketika saya ngomong soal rokok, orang tahu bahwa saya terafiliasi. Itu salah satu hal kecilnya. Nah, jadi... Kalau di kita banyak sembunyi-sembunyi, so. Kalau bisa orang, jangan tahu. Itu yang jadi persoalan. Nah, jadi Bang, kalau kita lihat memang riset global mengenai konflik kepentingan ini sudah terjadi secara signifikan, Bang. Dan dilihat dari berbagai aspek. Bahkan beberapa organisasi internasional pun seperti OECD dan lain-lain sudah mengeluarkan pedoman, Bang. Bagaimana mengelola konflik kepentingan. Masuk tadi standar-standarnya. Dan kalau lihat, memang kita lihat tadi kan LSI misalnya, salah satu asisten profesornya sudah meneliti mengenai konflik kepentingan dari perspektif behavior. Nah, sebetulnya kalau Indonesia tentu kita, kalau dalam konteks Indonesia ya Bang ya, itu memang kita sebetulnya bisa memotret itu ya dengan cara membuat satu pendekatan ya yang dilakukan secara komprensif. Tapi memang kalau saya lihat persoalan utama di kita itu adalah enforcement. Penegapan kualitas kepentingan. Saya nggak bicara bahwa enforcement dalam konteks hanya pidana. Tetapi bagaimana, etik, bagaimana konflik kepentingan itu bisa dilakukan secara serius. Betul, betul. Karena selama konflik kepentingan tidak dilakukan pendegakan, orang tentu akan berpikir mengenai insentif dan disinsentif. Kalau saya tidak mendapatkan insentif, malah mendapatkan keunggian ketika saya mendeklarasikan konflik kepentingan saya. Untuk apa saya mendeklarasikan ketika yang lain tidak mendeklarasikan tetapi dia tetap mendapatkan keuntungan dan dibiarkan saja. Kalau mendeklarasikan itu biasanya disampaikannya terbuka atau terbatas? Tergantung sih, Bang. Tergantung levelnya. Kalau pengambilan, biasanya kalau pejabat pada level tertentu ya, itu cukup disampaikan ke atasan. Tapi dalam level-level jabatan publik, seperti anggota dewan, dan lain-lain, memang prakteknya itu dilakukan secara terbuka. Sehingga orang bisa tahu bahwa sebetulnya orang ini afiliasinya ke mana. Dan fair saja, Bang. Kalau saya memuji-muji misalnya soal tembako, karena memang saya sudah cerita, saya bekerjanya di tembako. Jadi orang bisa memotret secara jelas dan fair dalam proses pengambilan kebijakan. Begitu juga dengan kolega-koleganya, jangan terus kemudian membiarkan yang bersangkutan mengambil keputusan di urusan yang dia kelola gitu ya. Harusnya begitu ya soalnya. Memang luar biasa. Ini memang PR besar ini soalnya. Karena masalah korupsinya saja masih banyak PR gitu. Apalagi konflik komplet. Jadi kita perlu membicarakan ini agar publik itu paham bahwa konflik of interest saja itu masalah. Apalagi kok suwap gitu ya. Karena masih banyak juga praktik suwap dimaklumi. Karena kan kita lihat bahwa dalam praktik pelayanan publik ya, ataupun bukan hanya pelayanan publik, tapi dalam kegiatan yang sifatnya apa namanya, ada suatu kebutuhan untuk adanya suatu keputusan dan lain-lain, itu seringkali kemudian orang mempengaruhinya dengan memberikan suwap. Tapi justru ada banyak yang dimaklumi. Atau mungkin ya publik juga merasa bahwa wah kalau nggak diberikan, nanti urusan saya kalah, urusan saya salah. Bahkan ada yang sampai berpikir begini, ini kan sebetulnya saya menjalankan sesuatu usaha, contohnya pebisnis ya, level UMKM lah gitu. Ini kan saya usahanya benar. Tapi kalau saya nggak beri uang, ini saya nggak bisa jalan usaha. Nah terus apakah itu bisa atau cukup menjadi pembenaran bahwa dengan hal yang benar yang dia ingin dilakukan, dia boleh memberikan suwap. Seringkali kan suwap untuk mendapatkan sesuatu yang ilegal. Kadangkala pengusaha atau masyarakat ya, untuk mendapatkan hal yang benar pun, dia harus menyuap, kalau nggak dikalahkan sama orang yang nggak benar. Itu gimana tuh Sok, kalau sampai kayak gitu? Dibenarkan nggak? Dimalumi nggak itu? Ya sebetulnya ini Bang Novel mulai masuk ya, bukan hanya terbatas konflik kepentingan, tetapi juga suwap. Dan lain-lain. Sebetulnya yang saya pikir Bang, ada satu pendekatan Bang yang itu belum terlalu efektif dilakukan di Indonesia. Jadi pendekatannya gini, sebetulnya kan salah satu hal yang bisa mendorong adanya perubahan perilaku itu adalah bagaimana enforcement itu disesuaikan dengan insentif. Maksud saya gini, ketika kita bicara misalnya kenapa korporasi harus tidak menyuap? Karena ketika menyuap, dia mendapatkan denda yang sangat tinggi. Dan bahkan mencapai nilai terliunan sebagaimana penerapan misalnya Foreign Corrupt Practice Act di Amerika Serikat. Nah, cuman ketika, jadi untuk mengubah perilaku korporasi, maka dibuatlah meregulasi korporasi bisa bertanggung jawab. Dan itu ditegakkan. Nah, persoalannya adalah Bang, dalam konteks kekinian, dari sisi enforcement pun masih bermasalah karena ada ketidak konsistenan dalam penerapan. Apalagi kita bicara mengenai pendekatan lain, yaitu pendekatan ekonomi. Jadi sekarang Bang, ada tren pada tingkatan global, di mana perusahaan-perusahaan global itu, ini riset saya Bang ya, riset tesis saya waktu di Sweden. Jadi ada pendekatan di mana perusahaan-perusahaan global itu sudah mulai menerapkan apa yang disebut sebagai corporate social responsibility to point O. Jadi corporate social responsibility to point O itu bukan orang bagi-bagi sembahku di sekeliling perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan global menetapkan standar tertentu setidaknya di empat bidang. Antikorupsi, lingkungan hidup, buruh, urusan ketenaga kerjaan, satu lagi adalah human rights atau hak asasi manusia. Nah dalam konteks antikorupsi, standar perusahaan global sekarang sudah ada memasukkan dalam perjanjian bahwa ketika suppliernya melakukan tindak pidana korupsi dengan perusahaan lain, maka secara otomatis hubungan bisnis di stok. Nah inilah pendekatan-pendekatan ini Bang, yang sebetulnya belum banyak juga dilakukan pendekatan. Selama iklimnya, sebagaimana Abang bilang tadi, selama iklimnya masih mendorong orang untuk melakukan swab, kalau nggak swab nggak dapat akses, maka selama itulah perubahan tidak akan terjadi. Jadi kalau menurut saya adalah selain enforcement dalam konteks pidana, perlu dilakukan juga, dan iklim yang dibangun oleh pemerintah perlu untuk mendukung praktek fisik sehat. Ya, luar biasa nih diskusi sama lakso. Keren sekali. Dan mencerahkan. Menarik sekali. Dan memang PR kita semualah. Bahkan sekarang politik hukumnya di Indonesia, saya tidak melihat berpihak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ini yang menjadi problem. Semoga ke depan ada perubahan. Saya yakin itu. Dan kita semua harus optimis. Kita membicarakan ini agar kita semua paham, yang dengan paham, kemudian kita mau mengkritisi hal-hal seperti ini semoga mendesak untuk perbaikan itu harus dilakukan. Karena itu dampaknya kita semua. Itu ya lakso ya? Ya, terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak lakso atas penjelasannya, berbagi ilmu, dan ini luar biasa. Semoga pemirsa, anak-anak muda, kita ini banyak anak-anak muda yang kita harapkan mau peduli dan ikut berkontribusi terhadap upaya-upaya pemberatan korupsi. Karena ini kepedulian kita dan kalau kita biarkan saja kita tidak peduli dampaknya di kemudian sekarang ataupun di kemudian hari juga akan ke kita. Jadi itu lakso, terima kasih banyak. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat. Dan kalau ada waktu nanti bincang-bincang lain waktu ya, So, ya? Ya, saya berterima kasih banyak ini Bang Mokal dapat ilmu banyak di bincang-bincang kali ini dari Bang Mokal. Ya, luar biasa. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi. Terima kasih telah menonton!